Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri. KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam tiga metode. Untuk pemilu di luar negeri, menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada tiga. Yang pertama adalah metode pemilih-memilih di TPS atau TPS LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemilihan suara oleh pemilih melalui metode POS. Metode POS itu, PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, dua jenis surat suara ya, surat suara untuk pemilu presiden-wakil presiden, yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI, dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II. Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu No. 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal.